Saya minta maaf dan sebesar-besarnya atas viralnya video yang saya buat di aplikasi TikTok yang bergiru tutorial. Syedara Lun, ramai beredar di media sosial TikTok, sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang polisi sedang membuat video tutorial bermain latu-latu. Belakangan diketahui sosok pria tersebut bernama Aibda Dwi Hartono, anggota kepolisian yang bertugas di Pores Hulu Sungai Utara atau HSU Kalimantan Selatan. Video tersebut menyita perhatian warga net bukan lantaran sosok polisi tersebut memperlihatkan tutorial bermain latu-latu. Melainkan karena video selanjutnya dari akun TikTok yang diduga miliknya sendiri yakni Aibda Dwi WTT memperlihatkan Aibda Dwi meminta maaf kepada masyarakat dan petinggi pori. Tidak hanya itu, Aibda Dwi Hartono juga menyertakan cuplikan foto-foto yang terlihat seperti ia menerima hukuman di depan Mapores HSU. Setelah konten tutorial bermain latu-latu itu viral, Aibda Dwi mengunggah video permintaan maaf. Dia mengaku tidak ada niat merusak maruah pori dengan video tutorial latu-latu. Video viral itu tentunya membuat warga net heboh. Dari video tutorial latu-latu saja, akun TikTok Aibda Dwi WTT menyita 4,5 juta perhatian dari warga net, 6 ribu komentar, dan 75 ribu tanda suka. Namun, yang menjadi perhatian netizen yakni terkait permintaan maaf Aibda Dwi tersebut. Mayoritas netizen pada kolom komentar video itu menyatakan Aibda Dwi tidak perlu meminta maaf karena tidak ada yang salah dari video tutorial latu-latonya karena bertujuan untuk hiburan semata. Saya usah bagi pemula ya, bagi pemula ini pelan-pelan saja, habis itu berlahan-lahan kita... Sampai jumpa di video selanjutnya.